Hai sebuah karya dari Carl Sagan dengan judul kosmos kita memasuki bab ke-12 Encyklopedia Galactica kita telah meluncurkan empat wahana antariksa ke bintang-bintang Pioneer 10 dan 11 serta Voyager 1 dan 2 Wahana-wahana tersebut adalah produk yang terbelakang dan primitif yang bergerak dengan kelambanan bagai balapan di dalam mimpi bila dibandingkan dengan sangat jauhnya jarak antar bintang tapi pada masa depan kita akan melakukannya dengan lebih baik Wahana-wahana kita akan berpergian dengan lebih cepat akan ada tujuan antar bintang yang ditentukan dan lambat laun wahana antariksa kita akan berawa Di galaksi Bima Sakti mestinya terdapat banyak planet yang jutaan tahun lebih tua dari bumi dan beberapa yang miliaran tahun lebih tua Belum pernahkah kita dikunjungi? Selama miliaran tahun sejak asal mula planet kita tidak pernahkah sekalipun pesawat asing dari peradaban jauh mengintai planet kita dari atas lalu perlahan turun ke permukaan dan diamat-amati oleh capung-capung berwarna-warni reptil-reptil yang acuh primata-primata yang menjerit-jerit atau manusia yang terheran-heran Gagasan ini cukup bajar Gagasan ini pernah terpikir oleh setiap orang yang telah merenungkan sekalipun dengan sambil lalu pertanyaan mengenai kehidupan cerdas di alam semesta Tapi apakah itu sungguh-sungguh terjadi? Isu pentingnya adalah kualitas bukti yang diakui yang diteliti dengan cermat dan skeptis bukan yang sekedar terdengar masuk akal Bukan kesaksian tanpa dasar bukti dari pengakuan satu atau dua saksi mata Dengan standar demikian tidak ada kasus meyakinkan mengenai kunjungan makhluk ekstraterestrial walaupun ada pengakuan tentang UFO dan astronot kuno yang kadangkala membuat planet kita tampak dibanjiri tamu tak diundang Saya mengharapkan sebaliknya ada hal yang menarik sekali di dalam penemuan apapun itu Sekalipun sekedar tanda misalnya inskripsi rumit Tapi itu bakal menjadi kunci untuk memahami peradaban asing dan eksotis Inilah daya tarik yang kita manusia pernah rasakan sebelumnya Pada 1801 Seorang ahli fisika bernama Joseph Faurier adalah kepala departemen bernama Iseri di Perancis Ketika tengah meninjau sekolah-sekolah di wilayahnya Faurier mendapati seorang bocah berusia 11 tahun yang sangat cerdas dan fasih berbahasa oriental sehingga dikagumi para akademisi Faurier mengundangnya ke rumah untuk berbincang-bincang Sang bocah tertarik dengan koleksi artefak-artefak Mesir milik Faurier yang dikumpulkan selama ekspedisi Napoleon Dalam ekspedisi itu Faurier bertanggung jawab membuat katalog monumen-monumen astronomis peradaban kuno Inskripsi-inskripsi hieroglyph membangkitkan keingin tahuan sang bocah Apa artinya? Dia bertanya Tidak ada yang tahu Adalah jawabannya Nama bocah itu Jean Frankuis Champollion Terpicu oleh misteri bahasa yang belum bisa dibaca orang Dia menjadi ahli bahasa yang hebat dan menyibukkan diri dengan huruf Mesir kuno Perancis pada masa itu dibanjiri artefak-artefak Mesir yang dicuri Napoleon dan kemudian menjadi mudah diakses oleh para akademisi barat Laporan ekspedisi itu diterbitkan dan dilahap oleh Champollion muda Sebagai orang dewasa, Champollion sukses memenuhi ambisi masa kanak-kanaknya Dia menemukan cara membaca hieroglyph Mesir kuno Tapi baru pada 1828 27 tahun setelah perjumpaannya dengan Forir Champollion pertama kali menapakkan kakinya di Mesir Negeri impiannya dan berlayar Melawan arus menuju Cairo Menyusuri sungai Nil Memberi penghormatan kepada budaya yang dia telah bekerja keras untuk memahaminya Ekspedisi itu tepat pada waktunya Suatu kunjungan ke peradaban asing Pada malam, tanggal 16, akhirnya kami tiba di Dendera Cahaya bulan tanpa indah sekali dan kami hanya satu jam jauhnya dari kuil-kuil Dapatkah kami melawan godaan? Saya menanyai kalian Wahai kalian manusia yang paling dingin Makan dan lekas-lekas berangkat adalah perintah saat ini Sendiri dan tanpa pemandu Tapi di persenjatai lengkap Kami menyeberangi tanah lapang Akhirnya kuil itu pun terlihat Orang dapat mencoba mengukurnya Tapi tak pelak akan mendapat kesan bahwa perbuatan itu tidak mungkin dilakukan Ini adalah gabungan keanggunan dan keanggunan di derajat tertinggi Kami tinggal di sana selama 2 jam dalam kegembiraan yang meluap-luap Berlarian melewati ruang-ruang yang amat besar Dan berusaha membaca inskripsi di bagian luar dengan bantuan cahaya bulan Kami tidak kembali ke kapal hingga pukul 3 pagi Dan akhirnya kembali lagi ke kuil pada pukul 7 Apa yang tampak sangat indah di bawah cahaya bulan Tetap indah sekali ketika matahari memperlihatkan kepada kami seluruh rincian Kita di Eropa hanyalah orang-orang kredil Dan tidak ada negara Kuno ataupun modern Telah memikirkan seni arsitektur dengan gaya yang demikian luhur Agung dan mengesankan seperti Mesir kuno Mereka menata segala sesuatunya layak untuk orang-orang setinggi 100 kaki Di dinding-dinding dan tiang-tiang kuil karena di Dendera Di semua tempat di Mesir Campolion senang saat mendapati bahwa dia dapat membaca inskripsi nyaris tanpa kesulitan Banyak orang sebelumnya yang telah mencoba Tapi akhirnya tidak berhasil membaca dan mengartikan hieroglyph Kata yang berarti ukiran suci Sebagian akademisi meyakini bahwa hieroglyph merupakan semacam sandi gambar Yang kaya akan metafora tak jelas Sebagian besar mengenai bola mata, garis-garis bergelombang, kumbang, tawon besar, dan burung Khususnya burung Semuanya kebingungan Ada orang-orang yang menyimpulkan bahwa bangsa Mesir adalah pendatang dari Tiongkok kuno Ada pula yang berpendapat sebaliknya Banyak sekali buku tafsiran keliru diterbitkan Salah seorang penafsir melihat sekilas ke batu roseta Yang inskripsi hieroglyphnya waktu itu belum diuraikan Dan serta-merta mengumumkan maknanya Dia mengatakan bahwa pengurahan cepat memungkinkan dia menghindari kesalahan sistematis yang selalu muncul berlama-lama memikirkan Dia berpendapat bahwa kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan tidak terlalu banyak berpikir Sebagai mana pencarian kehidupan ekstraterestrial di masa sekarang Spekulasi amatir yang tak terkekang telah membuat banyak profesional menghindari bidang tersebut Champollion menantang gagasan hieroglyph sebagai metafora berbentuk gambar Sebaliknya berkat wawasan cemerlang dari ahli fisika Inggris bernama Thomas Young Dia mulai dengan hal berikut Batu roseta telah ditemukan pada 1799 oleh prajurit Perancis yang menjaga kota Rashid di Delta Nil Oleh bangsa Eropa yang kebanyakan tidak mengetahui bahasa Arab Kota itu disebut roseta Batu ini adalah lempeng batu dari kuil kuno Menyajikan pesan yang sama tapi ditulis dalam tiga aksara yang berbeda Hieroglyph di bagian atas sejenis hieroglyph kursif yang disebut tulisan demotik di bagian tengah Dan sebagai kunci keberhasilan aksara Yunani di bawah Champollion yang fasih berbahasa Yunani membaca bahwa batu itu dipahat untuk memperingati penobatan Tolomeus kelima Epifanes Pada musim semi 196 sebelum masehi Pada kesempatan itu sang raja membebaskan tahanan politik Menghapus pajak, membiayai kuil, mengampuni pemberontak Meningkatkan kesiap-siagaan militer dan pendeknya Melakukan semua hal yang dilakukan pemimpin modern bila ingin tetap berkuasa Naskah yang berbahasa Yunani berkali-kali menyebut Tolomeus Di posisi yang kurang lebih sama di naskah bertuliskan hieroglyph Terdapat sekumpulan simbol yang dibingkai bentuk oval atau disebut kartoce Champollion menjelaskan bahwa kemungkinan besar bagian ini menunjukkan Tolomeus Jika demikian, tulisan hieroglyph pada dasarnya bukanlah piktograf atau metaforis Sebaliknya, sebagian besar simbol mestinya menunjukkan huruf atau suku kata Champollion juga bermaksud menghitung jumlah kata yang ditulis dalam huruf Yunani Dan jumlah karakter hieroglyph yang ada dalam naskah yang agaknya berisi hal yang sama Ternyata, lebih sedikit di bagian yang berhuruf Yunani Yang sekali lagi menunjukkan bahwa hieroglyph adalah huruf atau suku kata Tapi hieroglyph mana yang cocok dengan huruf yang mana? Untungnya, Champollion bisa mengakses obelis Yang telah digali di vila dan bertuliskan hieroglyph yang setara dengan nama Yunani untuk Cleopatra Nama Tolomeus diawali dengan huruf P Simbol pertama dalam kartoce berbentuk kota Huruf kelima dalam nama Cleopatra juga P Dan di posisi kelima dalam kartoce Cleopatra juga berbentuk kota Kota berarti P Huruf keempat dalam nama Tolomeus adalah L Apakah huruf ini dikembangkan dengan singa? Apakah huruf ini dilambangkan dengan singa? Huruf kedua dalam nama Cleopatra adalah L Dan dalam tulisan hieroglyph juga terdapat singa Lang melambangkan A Yang muncul dua kali dalam nama Cleopatra Sebagaimana semestinya? Pola yang jelas pun terlihat Sebagian besar hieroglyph bangsa Mesir adalah sandi substitusi sederhana Tapi tidak setiap hieroglyph adalah huruf atau suku kata Beberapa hieroglyph adalah piktograf Bagian akhir kartoce Bagian akhir kartoce Tolomeus berarti abadi Kesayangan Dewa Pah Bentuk setengah lingkaran dan bentuk telur di akhir kartoce Cleopatra adalah ideogram yang lazim untuk putri Isis Campuran huruf dan piktograf ini menyulitkan penapsir-penapsir awal Bila ditinjau kembali Kedengarannya mudah Tapi sebetulnya membutuhkan waktu berabad-abad untuk mengetahuinya Dan masih banyak hal yang harus dilakukan Terutama penapsiran hieroglyph dari era yang lebih awal Kartoce merupakan kunci di dalam kunci Nyaris seakan-akan para fir'aun bangsa Mesir telah melingkari namanya sendiri untuk memudahkan para ahli kebudayaan Mesir dari 2000 tahun kemudian Campolion melewati ruang besar dengan atap disokong pilar di kuil karena dan iseng-iseng membaca inskripsi yang telah membingungkan orang lain Menjawab sendiri pertanyaan yang dia ajukan waktu masih kanak-kanak ke Faurir Alangkah gembiranya dia karirnya ketika bisa membuka jalur komunikasi satu arah dengan peradaban lain Membuat kebudayaan yang telah bisu selama ribuan tahun bisa menceritakan sejarah, sihir, pengobatan, agama, politik, dan filsafat Kini kita mencari pesan-pesan dari peradaban kuno dan eksotis Kali ini tersembunyi dari kita tak hanya dalam waktu tapi juga dalam ruang Seandainya kita menerima pesan radio dari peradaban ekstraterestrial Bagaimana pesan itu bisa dipahami? Kecerdasan ekstraterestrial itu elegan, kompleks, konsisten, dan benar-benar asing Makhluk-makhluk ekstraterestrial tentunya bakal ingin mengirimi kita pesan yang sebisa mungkin dapat dipahami Tapi bagaimana mereka melakukannya? Adakah semacam batu roseta antar bintang? Kita yakin ada Kita yakin ada bahasa umum yang mestinya dimiliki oleh seluruh peradaban teknis Sebeda apapun peradabannya Bahasa bersama tersebut adalah sains dan matematika Hukum alam sama di mana-mana Pola-pola spektrum bintang-bintang dan galaksi-galaksi jauh sama antara yang dari matahari dan dari hasil percobaan laboratorium Unsur-unsur kimia yang sama tak hanya ada di mana-mana di alam semesta Tapi juga hukum mekanika kuantum yang menentukan absorpsi dan emisi radiasi oleh atom-atom berlaku di mana-mana Galaksi-galaksi jauh yang sering mengitari itu Mengikuti hukum fisika gravitasi yang sama dengan yang mengatur gerak jatuhnya apel ke bumi Atau jalannya Voyager menuju bintang-bintang Pola-pola sama di mana-mana Suatu pesan antar bintang yang dimaksudkan untuk dipahami oleh peradaban baru Mestinya mudah diuraikan Kita tidak mengharapkan peradaban maju di planet lain di tata surya kita Jika ada peradaban yang sedikit lebih mudah Misalnya 10.000 tahun Peradaban ini belum akan punya teknologi maju sama sekali Seandainya sedikit lebih tua daripada kita Kita yang telah mulai menjelajahi tata surya Perwakilannya mestinya saat ini ada di sini Untuk berkomunikasi dengan peradaban lain Kita membutuhkan metode yang tak hanya cukup untuk jarak antar planet Tapi juga untuk jarak antar bintang Idealnya Metode itu mestinya tidak mahal Sehingga banyak informasi yang dapat dikirim dan diterima dengan biaya yang sangat murah Cepat Sehingga dialog antar bintang dimungkinkan Dan jelas Sehingga peradaban berteknologi yang mana saja Apapun jalan evolusinya Akan segera menemukannya Untungnya Ada metode yang demikian Metode ini disebut Astronomi radio Observatorium radio atau radar terbesar di bumi Dan dapat dikendalikan sebagian adalah Fasilitas Aracibo Fasilitas Aracibo Yang dioperasikan Universitas Cornell untuk National Science Foundation Berada di daerah pedalaman pulau Puerto Rico Teleskop radio ini membentang 305 meter Permukaan pantulnya adalah belahan bola yang diletakkan di lembah berbentuk mangkuk yang sudah ada sebelumnya Teleskop ini menangkap gelombang radio dari kedalaman antariksa Memfokuskan gelombang tersebut ke antena lengan umpan yang terletak jauh di atas piringan teleskop Yang nantinya akan terhubung secara elektronik ke ruang kontrol Tempat sinyal dianalisis Kemungkinan lainnya Ketika teleskop difungsikan sebagai pemancar radar Lengan umpan dapat memancarkan sinyal ke piringan Yang memantulkannya ke antariksa Observatorium Aracibo telah digunakan Baik untuk mencari sinyal intelijensi dari peradaban di antariksa Maupun untuk menyiarkan pesan ke M13 Yakni satu gugus bola jauh Sehingga kemampuan teknologi kita untuk terlibat di kedua sisi dialog antar bintang akan jelas Paling tidak bagi kita Dalam waktu beberapa minggu Observatorium Aracibo dapat mentransmisikan seluruh isi Encyclopedia Britannica Ke observatorium yang setara di planet lain di sekitar bintang dekat Gelombang radio bergerak dengan kecepatan cahaya 10.000 kali lebih cepat Daripada pesan yang dilekatkan pada wahana antar bintang tercepat kita Dalam rentang frekuensi yang sempit Teleskop radio membangkitkan sinyal yang begitu kuat Sehingga dapat dideteksi di jarak antar bintang yang sangat jauh Observatorium Aracibo dapat berkomunikasi dengan teleskop radio yang sama di planet sejauh 15.000 tahun cahaya Setengah perjalanan menuju pusat galaksi Bimasakti Seandainya kita tahu dengan persis kemana kita harus mengarahkannya Astronomi radio adalah teknologi yang alami Atmosfer planet yang mana saja Apapun komposisinya Semestinya transparan sebagian bagi gelombang radio Pesan-pesan radio tidak banyak diserap atau dihamburkan oleh gas antar bintang Persis seperti stasiun radio di San Francisco dapat didengarkan dengan mudah di Los Angeles Sekalipun kabut asap di sana mengurangi jarak pandang di gelombang cahaya tampak hingga beberapa kilometer Banyak sumber radio kosmik di alam yang tidak berkaitan dengan kehidupan cerdas Pulsar dan kuasar Sabuk radiasi planet dan atmosfer bagian luar bintang Dari hampir semua planet terdapat sumber-sumber radio kuat yang dapat ditemukan pada awal perkembangan lokal astronomi radio Selain itu, gelombang radio mewakili fraksi besar spektrum elektromagnet Teknologi mana saja yang mampu mendeteksi radiasi di sembarang panjang gelombang Akan segera menemukan bagian radio dalam keseluruhan spektrum Mungkin terdapat metode-metode komunikasi efektif lainnya yang bisa dimanfaatkan Pesawat antar bintang Laser optik atau infra merah Neutrino berdenyut Gelombang gravitasi termodulasi atau jenis transmisi lain yang baru akan kita temukan seribu tahun lagi Peradaban-peradaban maju mungkin telah jauh melampaui radio Sebagai alat komunikasi diantara sesama mereka Tapi radio itu efektif, murah, cepat, dan sederhana Mereka akan mengetahui bahwa peradaban terbelakang seperti peradaban kita Yang ingin menerima pesan dari langit Kemungkinan besar akan menggunakan teknologi radio sebagai permulaan Barangkali mereka akan mengeluarkan teleskop radio dari museum teknologi kuno mereka Seandainya kita menerima pesan radio Kita akan mengetahui bahwa paling tidak ada satu hal yang dapat kita perbincangkan Astronomi radio Tapi, adakah makhluk di luar sana yang dapat kita ajak berbicara? Dengan bintang sejumlah sepertiga hingga setengah triliun di galaksi bimasakti kita Mungkinkah hanya bintang kita yang memiliki planet berpenghuni? Berapa kemungkinan peradaban berteknologi? Berapa kemungkinannya peradaban berteknologi adalah kelaziman kosmik? Bahwa galaksi ramai dengan masyarakat maju Dan dengan demikian, bahwa peradaban terdekat yang seperti itu tidaklah terlalu jauh Mungkin sedang memancarkan sinyal dari antena yang dibangun di planet yang mengitari bintang dekat Yang dapat dilihat dengan mata telanjang Mungkin saat kita memandang langit malam Di dekat salah satu titik cahaya redup itu terdapat planet tempat seseorang yang jauh berbeda dengan kita Sedang menatap sambil lalu ke bintang yang kita sebut matahari Dan sejenak memikirkan suatu spekulasi liar Sangatlah sulit untuk bisa yakin Mungkin ada halangan besar bagi evolusi peradaban berteknologi Planet mungkin lebih langka daripada yang kita duga Mungkin asal-usul kehidupan tidak semudah yang dikesankan percobaan di laboratorium Mungkin evolusi bentuk kehidupan tingkat tinggi itu kecil kemungkinannya Atau bentuk kehidupan kompleks mungkin sudah berevolusi Tapi masyarakat yang cerdas dan mengenal teknologi membutuhkan serangkaian kebetulan yang mustahil Persis seperti evolusi spesies manusia yang bergantung kepada punahnya dinosaurus dan berkurangnya hutan Yang pohon-pohonnya merupakan tempat leluhur kita menjerit-jerit dan terheran-heran dengan bodohnya Pada jaman S Atau barangkali peradaban muncul secara berulang Tak terelakkan di planet-planet yang tak terhitung banyaknya di galaksi bimah sakti Tapi umumnya tidak stabil Sehingga semua peradaban itu Kecuali sebagian kecil saja Tak mampu mempertahankan teknologi mereka dan terjerumus keserakahan Kebodohan Polusi dan perang nuklir Kita bisa saja menyelusuri lebih jauh mengenai isu besar ini dan membuat perkiraan kasar untuk N Yakni jumlah peradaban maju di galaksi bimah sakti Kita mendefinisikan peradaban maju sebagai peradaban yang memiliki kemampuan astronomi radio Tentu saja definisi ini sempit meskipun mendasar Mungkin terdapat banyak sekali planet yang para penghuninya adalah ahli bahasa yang mempuni atau penyair hebat tapi tak menguasai astronomi radio Kita tidak akan mendengar apa-apa dari mereka N bisa ditulis sebagai hasil perkalian sejumlah faktor Masing-masing merupakan filter Masing-masing haruslah cukup besar supaya ada banyak peradaban Untuk mendapatkan N, kita harus memperkirakan besarnya masing-masing faktor Kita mengetahui dengan cukup baik faktor-faktor awal di dalam persamaan di atas Jumlah bintang dan sistem keplanetan Kita hanya mengetahui sedikit mengenai faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan evolusi makhluk cerdas atau umur masyarakat yang mengenal teknologi Dalam hal ini, perkiraan kita tidak jauh dari tebak-tebakan belaka Bila Anda tidak sepakat dengan perkiraan saya di bawah ini Saya mengundang Anda untuk membuat pilihan Anda sendiri dan melihat dampak usul alternatif Anda terhadap jumlah peradaban maju di galaksi Bimasakti Salah satu sisi baik persamaan ini Yang berasal dari Frank Drake dari Universitas Cornell Adalah bahwa persamaan ini melibatkan hal-hal mulai dari bintang dan astronomi keplanetan hingga kimia organik Biologi evolusioner, sejarah, politik, dan psikologi abnormal Sebagian besar kosmos berada dalam cakupan persamaan Drake Kita mengetahui dengan cukup baik N Jumlah bintang di galaksi Bimasakti Dengan cara mencacah jumlah bintang di dalam wilayah kecil Tapi representatif di langit Jumlahnya beberapa ratus miliar Perkiraan yang lebih baru mendapatkan jumlah bintang sebanyak 4 x 10 pangkat 11 Di antara bintang-bintang tersebut sangat sedikit yang merupakan tipe masif Berumur pendek dan cepat menghabiskan cadangan bahan bakar termonuklir Kebanyakan bintang punya umur miliaran tahun bahkan lebih Dan sepanjang waktu itu mereka bersinar dengan stabil Menyediakan sumber energi yang cocok untuk kemunculan dan evolusi kehidupan di planet-planet di dekatnya Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa planet-planet sering menyertai pembentukan bintang Dalam sistem satelit Jupiter, Saturnus, dan Uranus Yang seperti miniatur tata surya Dalam teori-teori pembentukan planet Dalam penelitian bintang ganda Dalam pengamatan piringan akresi di sekeliling bintang Dan dalam penyelidikan awal mengenai gangguan gravitasi bintang-bintang dekat Banyak Barangkali malah sebagian besar bintang mungkin punya planet Kita ambil persentase bintang yang punya planet Kira-kira sama dengan sepertiga Dengan demikian jumlah total sistem keplanetan di galaksi Bimak Sakti adalah Simbol-simbol berarti kira-kira sama dengan Jika masing-masing sistem keplanetan punya 10 planet Seperti tata surya kita Jumlah total planet di galaksi Bimak Sakti akan melebihi 1 triliun Arena yang amat luas untuk drama kosmik Dalam tata surya kita sendiri Terdapat beberapa obyek yang mungkin cocok untuk kehidupan makhluk tertentu Bumi sudah jelas Dan barangkali Mars, Titan, dan Jupiter Begitu muncul kehidupan cenderung sangat bisa beradaptasi dan gigih Mestinya ada banyak macam lingkungan yang cocok untuk kehidupan di dalam suatu sistem keplanetan Tapi secara berhati-hati Kita memilih NE sama dengan 2 Maka jumlah planet di galaksi Bimak Sakti yang cocok untuk kehidupan menjadi NFN Kurang lebih sama dengan 3x10 pangkat 11 Percobaan menunjukkan bahwa dalam kondisi kosmik yang paling umum Dasar molekuler untuk kehidupan sudah tersedia Yaitu bahan-bahan penyusun molekul yang mampu membuat tiruannya sendiri Sekarang kita berada di landasan yang tidak begitu mantap Sebagai contoh Mungkin terdapat halangan dalam evolusi kode genetis Meskipun menurut saya hal ini bisa saja diatasi dalam miliaran tahun proses kimia zaman purba Kita memilih F1 kurang lebih sama dengan 1 per 3 Yang menunjukkan banyaknya planet di galaksi Bimak Sakti yang disana kehidupan telah muncul minimal sekali Adalah NFPNF1 sama dengan kurang lebih 1x10 pangkat 11 100 miliar planet berpenghuni Dengan sendirinya itu merupakan kesimpulan yang luar biasa Tapi kita belum selesai Pilihan untuk F1 dan FC Pilihan untuk FI dan FC lebih sulit lagi Di satu pihak Ada banyak langkah Masing-masing berkemungkinan kecil Yang harus terjadi dalam evolusi biologi dan sejarah manusia Supaya kecerdasan dan teknologi kita saat ini berkembang Di lain pihak Mestinya ada banyak jalur menuju peradaban maju Dengan kemampuan-kemampuan spesifik Mengingat kesulitan dalam evolusi organisme-organisme besar Yang ditunjukkan oleh ledakan zaman kambrium Kita pilih saja FI dikali FC sama dengan 1 berbanding 100 Yang berarti hanya 1% planet tempat kehidupan muncul Akhirnya menghasilkan peradaban teknik Perkiraan ini adalah pilihan pertengahan di antara berbagai pendapat ilmiah Sebagian orang berpendapat bahwa langkah yang setara Mulai dari munculnya trilobita hingga penjinakan api Berlangsung sangat cepat di semua sistem keplanetan Yang lain berpendapat evolusi peradaban berkemampuan teknik itu Kecil sekali kemungkinannya Meskipun dalam waktu 10 hingga 15 miliar tahun Ini bukanlah permasalahan yang dapat kita uji coba Selama penyelidikan kita Masih terbatas pada 1 planet Dengan mengalihkan faktor ini Kita peroleh FPNE F1 FI FC Kurang lebih sama dengan 1 x 10 pangkat 9 Semiliar planet tempat peradaban teknik Telah muncul paling tidak sekali Tapi itu tidak sama dengan mengatakan Ada semiliar planet tempat peradaban teknik itu ada pada saat ini Untuk itu Kita juga harus memperkirakan nilai FL Berapa persen dari umur planet Yang memiliki peradaban berteknologi Bumi telah dihuni peradaban berteknologi Yang ditandai dengan astronomi radio Selama baru beberapa puluh tahun saja Dari beberapa miliar tahun umurnya Maka sejauh ini Untuk planet kita FL di bawah 1 FL di bawah 1 x 10 pangkat 8 Seper sejuta persen Dan bisa saja Besok kita sudah menghancurkan diri kita sendiri Anggaplah ini menjadi hal yang umum terjadi Dan kehancurannya sedemikian tuntas Hingga tak ada peradaban teknik lainnya Baik peradaban manusia Ataupun spesies lainnya Yang dapat muncul dalam waktu sekitar 5 miliar tahun Sebelum matahari mati Sehingga pada sembarang waktu Hanya sedikit sekali Hanya segelintir Cuma beberapa peradaban berteknologi di galaksi Bima Sakti Angka tetap yang dipertahankan Selagi masyarakat baru Menggantikan masyarakat yang menghancurkan diri Nilai N bahkan bisa saja hanya satu Seandainya peradaban cenderung menghancurkan diri sendiri Begitu mencapai fase teknologi Mungkin saja tidak ada yang bisa kita ajak bicara Kecuali diri kita sendiri Dan itulah yang kita lakukan Tapi kurang baik Peradaban Membutuhkan waktu miliaran tahun Evolusi yang berliku-liku untuk muncul Lalu mengakhirinya dalam kelalaian Sesaat yang tak termaafkan Tapi pikirkan juga alternatifnya Kemungkinan bahwa beberapa peradaban Belajar bertahan hidup dengan teknologi tinggi Bahwa kontradiksi-kontradiksi Yang disebabkan oleh keanehan-keanehan Evolusi otak pada masa lalu Diselesaikan secara sadar Dan tidak menggiring ke pemusnahan diri Atau bahwa kalau terjadi gangguan besar Serangkaian evolusi biologi yang berlangsung miliaran tahun Mengembalikan kehidupan ke keadaan semula Masyarakat yang demikian mungkin akan hidup lama dan makmur Umurnya diukur dalam segala waktu Geologi atau evolusi bintang Seandainya 1% peradaban dapat bertahan hidup Hingga teknologi mereka matang Memilih cabang yang tepat Di titik percabangan yang penting dalam sejarah Dan mencapai kedewasaan Maka jumlah peradaban yang masih ada di galaksi bimah sakti Adalah miliaran Jadi Meski ada kemungkinan tidak dapat diandalkannya Perkiraan kita untuk faktor-faktor awal Dalam persamaan trik Yang melibatkan astronomi Kimia organik dan biologi evolusioner Ketidakpastian terbesar Berasal dari ekonomi dan politik Serta apa yang di bumi kita sebut sebagai sifat dasar manusia Tampaknya cukup jelas bahwa apabila pengerusakan diri bukanlah takdir Pasti peradaban-peradaban di galaksi Maka langit akan menyenandungkan pesan-pesan dari bintang-bintang dengan lembut Perkiraan itu menggembarkan Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pesan dari antariksa Merupakan pertanda yang syarat dengan harapan Bahkan sebelum kita menguraikannya Itu berarti bahwa Seseorang telah belajar hidup dengan teknologi tinggi Bahwa mencapai kedewasaan teknologi itu mungkin Itu saja Terlepas dari isi pesannya Memberi landasan yang kuat Bagi pencarian peradaban lain Jika ada jutaan peradaban yang tersebar kurang lebih secara acak di galaksi Bimasakti Maka jarak ke peradaban terdekat sekitar 200 tahun cahaya Sekalipun bergerak dengan kecepatan cahaya Pesan radio dari sana membutuhkan waktu 2 abad untuk mencapai kita Seandainya kita telah memprakarsai dialog Ini akan seperti seolah-olah mempertanyakan Seolah-olah pertanyaan telah disampaikan oleh Johannes Kepler dan jawabannya diterima oleh kita Hal ini terutama disebabkan oleh karena kita Yang baru mengenal astronomi radio Pastilah terbelakang Sedangkan peradaban yang mentransmisikan pesan lebih maju Sehingga masuk akal Bila kita mendengarkan daripada mengirim pesan Bagi peradaban yang lebih maju Posisi tersebut tentu saja berkebalikan Kita berada di tahap pertama pencarian peradaban lain Di antariksa dengan menggunakan gelombang radio Dalam foto gugus bintang yang padat Yang diambil dengan cahaya optik Terdapat ratusan ribu bintang Dengan estimasi yang lebih optimistis Salah satu di antaranya merupakan tempat peradaban maju Tapi yang mana? Ke bintang mana kita sebaiknya mengarahkan teleskop radio kita Dari jutaan bintang yang mungkin menjadi lokasi peradaban maju Sejauh ini kita baru memeriksa Tak lebih daripada beberapa ribu bintang Dengan menggunakan gelombang radio Kita baru mengerjakan Seper sepuluh persen Dari seluruh usaha yang dibutuhkan Tapi pencarian yang serius Teliti dan sistematis akan segera diwujudkan Tahap-tahap persiapan saat ini sedang dilakukan Baik di Amerika Serikat Maupun di Uni Soviet Upaya ini terhitung tidak mahal Biaya seharga kapal angkatan laut berukuran sedang Seperti kapal perusahaan modern Akan cukup untuk membiayai program Selama satu dasar warsa untuk mencari makhluk cerdas ekstra terestrial Pertemuan yang penuh kebaikan selama ini Tak lazim dalam sejarah manusia Dimana kontak antar budaya bersifat langsung dan fisik Berbeda dengan penerimaan sinyal radio Suatu kontak yang ringan seperti kecupan Meskipun demikian Ada gunanya pula bila menguji satu atau dua kasus dari masa lalu kita Walaupun hanya untuk menerah ekspektasi-ekspektasi kita Di antara masa-masa revolusi Amerika dan revolusi Perancis Raja Perancis Lois XI Mengirim ekspedisi pelayaran ke samudera pasifik Yang membawa misi ilmiah, geografi, ekonomi, dan kebangsaan Komandannya ialah Con la Perouse Penjelajah ternama yang telah berjuang untuk Amerika Serikat dalam perang kemerdekaan Pada Juli 1786 Hampir setahun setelah keberangkatan Dia tiba di pantai Alaska Tempat yang kini dinamai Teluk Lituya Dia senang dengan pelabuhan di sana dan menulis Tak satupun pelabuhan di alam semesta yang mampu memberi lebih banyak hal yang menyenangkan Di lokasi yang sempurna ini La Perouse Melihat orang primitif yang memberi tanda-tanda persahabatan Dengan menunjukkan dan melambai-lambai mantel putih Dan berbagai kulit binatang Beberapa kanu orang-orang Indian ini sedang mencari ikan di Teluk Kami terus-menerus dikelilingi oleh kanu-kanu penduduk primitif Yang menawari kami ikan Kulit berang-berang dan binatang lainnya Dan pernah pernik pakaian mereka untuk ditukar dengan besi Kami sangat tercik-kejut Karena rupanya mereka terbiasa dengan perdagangan Dan tawar-menawar dengan kami secakap pedagang Eropa Penduduk asli Amerika itu meminta harga yang semakin mencekik leher La Perouse merasa jengkel karena mereka juga mencuri Terutama barang-barang dari besi Tapi pernah juga mencuri seragam perwira angkatan laut Perancis Yang disembunyikan di bawah bantal saat mereka tidur di malam hari Dengan dijaga pengawal-pengawal bersenjata Aksi sekelas Harry Houdini La Perouse mengikuti perintah kerajaan supaya berlaku damai Tapi mengeluhkan para penduduk asli itu Meyakini kesabaran kita tak ada habisnya Dia meremehkan masyarakat itu Tapi tidak ada kerusakan serius yang diakibatkan tindakan kebudayaan satu pada kebudayaan lain Setelah mengisi persediaan kedua kapalnya La Perouse berlayar meninggalkan teluk Lituya dan tidak pernah kembali Ekspedisi itu hilang di Pasifik Selatan pada 1788 La Perouse dan seluruh awak kapalnya Kecuali satu orang Tewas Tepat seabad kemudian Kowe, kepala suku Tlingit Bercerita kepada ahli antropologi Kanada J.T. Emons Kisah pertemuan pertama leluhurnya dengan orang kulit putih Kisah yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut Suku Tlingit Tidak punya catatan tertulis Kowe juga tidak pernah mendengar nama La Perouse Berikut penceritaan ulang kisah Kowe Pada akhir musim semi banyak orang suku Tlingit pergi ke utara Ke Yakutat untuk menukar tembaga Besi bahkan lebih berharga tapi tidak bisa diperoleh Saat memasuki teluk Lituya Empat kanun ditelan ombak Saat orang-orang yang selamat berkemah dan berduka Karena kehilangan kawan-kawan mereka Dua benda aneh memasuki teluk Tak ada yang mengetahui benda apa itu Benda-benda itu terlihat seperti burung hitam besar Dengan sayap-sayap putih yang amat lebar Suku Tlingit percaya dunia ini diciptakan oleh burung besar Yang seringkali mengambil bentuk gagak besar Burung yang membebaskan matahari Bulan dan bintang Bintang dari kotak tempat mereka Bulan dan bintang-bintang dari kotak tempat mereka dipenjarakan Barang siapa melihat si burung gagak Dia akan berubah menjadi batu Dengan ketakutan suku Tlingit Lari masuk ke hutan dan bersembunyi Namun Beberapa waktu kemudian setelah menyadari Tidak ada bahaya yang datang Beberapa orang pemberani merayap keluar Dan menggulung daun-daun kubis sigung Menjadi teleskop sederhana Yakni bahwa dengan cara itu Mereka tak akan berubah menjadi batu Melalui teleskop daun kubis sigung Terlihat burung-burung besar itu Melipat sayap-sayapnya Dan sekelompok Menyampai pesan kecil dan hitam Muncul dari tubuh si burung dan merayap di atas bulu-bulunya Seorang pejuang tua yang hampir buta Mengumpulkan orang-orang dan mengumumkan bahwa hidupnya sudah tinggal sebentar lagi Demi kebaikan bersama Dia akan mencari tahu apakah si burung gagak besar akan mengubah anak-anaknya menjadi batu Dengan mengenakan jubah kulit bulu lingsang laut Dia menaiki kanu dan mengayuh ke arah laut menuju si burung gagak besar Dia menaiki benda itu dan mendengar suara-suara asing Dengan pengelihatannya yang buruk Dia hampir tidak melihat bentuk-bentuk berwarna hitam yang bergerak di hadapannya Barangkali bentuk-bentuk itu adalah burung-burung gagak Ketika dia kembali ke sukunya dengan selamat Orang-orang mengerumuninya Terkejut melihatnya masih hidup Mereka menyentuh dan mengendus-ngendus untuk memeriksa apakah orang itu benar-benar dia Setelah berpikir mendalam Si orang tua meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dia kunjungi bukanlah dewa gagak Melainkan kanu raksasa yang dibuat manusia Bentuk-bentuk hitam bukanlah burung-burung gagak Melainkan berbagai macam orang Dia meyakinkan suku telingit Yang kemudian mengunjungi kapal-kapal itu Dan menukar kulit binatang mereka dengan benda-benda asing Terutama besi Suku telingit melestarikan kisah pertemuan pertama mereka Dengan kebudayaan asing yang sepenuhnya nyata dan akurat dalam tradisi lisan Bila suatu saat nanti kita berhubungan dengan peradaban ekstra terestrial yang lebih maju Akankah perjumpaan itu berlangsung damai Sekalipun ada kekurangan dalam hal tertentu Seperti orang-orang Perancis dan telingit Ataukah akan mengikuti contoh lebih menakutkan di masyarakat yang agak lebih maju Benar-benar menghancurkan masyarakat yang terbelakang secara teknologi Pada awal abad ke-16 peradaban tingkat tinggi tumbuh subur di Meksiko Tengah Suku Aztek punya arsitektur megah Pencatatan yang rumit Seni yang indah sekali Dan kalender astronomi yang lebih unggul daripada kalender di Eropa ketika itu Saat melihat artefa-artefa Suku Aztek yang dibawa oleh kapal-kapal pertama yang memuat harta karun bangsa Meksiko Senimal Albrecht Darer pada 1520 menulis Saya belum pernah melihat hal yang begitu mengembirakan hati saya Saya telah melihat matahari yang seluruhnya terbuat dari emas dan selebar satu depa Sebetulnya kalender astronomi Suku Aztek Dan juga bulan yang semuanya terbuat dari perak dan sama besarnya Juga dua ruang penuh dengan segala macam senjata Baju zirah dan alat lain yang mengagumkan Semuanya lebih indah dipandang daripada batu bualam Para akademisi terpersona dengan buku-buku Aztek Salah seorang mengatakan hampir mirip dengan yang dimiliki bangsa Mesir Hernan Cortes menggambarkan ibu kota Tenochtitlan sebagai salah satu kota terindah di dunia Aktivitas dan perilaku bangsanya hampir setingkat dengan bangsa Spanyol Serta teratur dan rapi Mengingat orang-orang ini adalah orang-orang yang biadab Tidak mengenal Tuhan dan komunikasi dengan bangsa-bangsa berhadap lain Sangatlah luar biasa bila melihat semua yang mereka miliki Dua tahun setelah menulis itu Cortes meluluh lantakan Tenochtitlan Bersama dengan sisi kebudayaan Aztek lainnya Berikut catatan Suku Aztek Moxtezuma Raza Aztek Terkejut dan ketakutan dengan apa yang dia dengar Dia sangat bingung dengan makanan mereka Tapi yang membuatnya nyaris pingsan adalah cerita mengenai bagaimana meriam lombarda bergemuruh ketika melontarkan tembakan Mengikuti perintah orang-orang Spanyol Bunyinya melemahkan dan memusingkan orang Sesuatu yang mirip batu keluar dari senjata itu dalam semburan api dan bunga api Asapnya tak mengenakan Asapnya berbau memuakkan dan busuk Dan tembakan itu ketika menghantam gunung Menghancurkannya berkeping-keping Melenyapkannya Tembakan mengubah pohon menjadi serbuk pohon Lenyap seakan-akan telah diterbangkan Ketika Moxtezuma diberitahu ini semua Dia sangat ketakutan Dia jatuh pingsan Jantungnya tak kuat Laporan-laporan terus bertatangan Kita tak setangguh mereka Moxtezuma diberitahu Kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka Orang-orang Spanyol mulai disebut dewa-dewa dari langit Meskipun demikian Suku Aztek tidak berhayal tentang orang-orang Spanyol Yang mereka gambarkan sebagai berikut Mereka merampas emas seperti monyet Wajah mereka berkilat-kilat Jelas bahwa dahaga mereka akan emas tak terpuaskan Mereka haus sekali akan emas Mereka gila akan emas Mereka ingin mengenyangkan diri mereka dengan emas seperti babi Mereka pun pergi kemana-mana mencolak emas Menarik pita-pita emas Menggerakkannya bolak-balik Mencengkramnya Mengoceh Meracau Di antara mereka sendiri Namun Pengetahuan mereka tentang karakter bangsa Spanyol Tidak membantu mereka mempertahankan diri Pada 1517 Komet besar terlihat di Meksiko Moxtezuma Yang tercekam legenda kembalinya dewa Quetzalcoatl Sebagai orang kulit putih melalui laut timur Segera menghukum mati para ahli astrologinya Mereka tidak memprediksi komet Dan mereka tidak menjelaskannya Yakin bencana akan datang Moxtezuma menjadi tidak ramah dan murung Dibantu oleh tahayul suku Aztek dan teknologi tinggi mereka sendiri Pasukan bersenjata yang terdiri atas 400 orang Eropa Dan sekutu-sekutu dari penduduk setempat pada 1521 Mengalahkan dan menghancurkan peradaban tingkat tinggi Berisi jutaan orang Orang Aztek belum pernah melihat kuda Tidak ada kuda di dunia baru Mereka belum menerapkan metalurgi besi untuk persenjataan Mereka belum menemukan senjata api Meskipun demikian Kesenjangan teknologi antara Aztek dan Spanyol tidaklah besar Mungkin hanya beberapa abad Kita pastilah masyarakat berteknologi paling terbelakang Di galaksi Bimasakti Masyarakat yang lebih terbelakang lagi Tidak akan punya astronomi radio sama sekali Jika pengalaman yang memilukan seperti konflik budaya di bumi Itu lazim juga di seanteru galaksi Tampaknya kita bakal dihancurkan oleh peradaban ekstraterestrial lebih maju Mungkin sambil mereka sepintas mengungkapkan kekaguman kepada Shakespeare Batch dan Vermeer Tapi ini belum terjadi Barangkali ini makhluk asing sangat baik Lebih seperti La Parose daripada Cortez Atau mungkinkah Meskipun ada pengakuan terkait UFO Dan astronot-astronot kuno Peradaban kita masih belum ditemukan Di satu sisi Kita telah berkata Bahwa jika ada segelintir peradaban berteknologi Yang telah belajar hidup rukun bersama senjata pemusnah masal Mestinya sekarang ada sejumlah besar peradaban maju di galaksi Bimasakti Kita sudah punya penerbangan pelan antar bintang Dan beranggapan penerbangan cepat antar bintang Berupakan tujuan yang masuk akal bagi manusia Di sisi lain Kita menyatakan tidak ada bukti yang kuat Bahwa bumi pernah digunjungi Bukankah keduanya bertentangan? Bila peradaban terdekat sejauh kira-kira 200 tahun cahaya Hanya butuh waktu 200 tahun Untuk pergi ke sana ke sini Dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya Sekalipun dengan kecepatan 1% atau 1 per 10% kecepatan cahaya Makhluk dari pendekatan Makhluk dari peradaban dekat Mestinya bisa datang selama waktu keberadaan manusia di bumi Kenapa mereka tidak ada di sini? Ada banyak kemungkinan jawaban Meskipun bertentangan dengan tradisi Aristarchos dan Kopernikus Mungkin kitalah yang pertama Pasti ada peradaban berteknologi yang pertama muncul dalam sejarah galaksi Bima Sakti Barangkali kita salah dengan keyakinan kita bahwa beberapa peradaban menghindari pembinasaan diri Barangkali ada masalah tak terduga dalam penerbangan antar bintang Meskipun pada kecepatan mendekati kecepatan cahaya Rasanya sulit dibayangkan rintangan apa yang mungkin terjadi Atau mungkin mereka sudah ada di sini Tapi menyembunyikan diri karena adanya semacam Lex Galactica Yaitu suatu kode etik untuk tidak campur tangan dengan peradaban baru Dapat kita bayangkan mereka Yang ingin tahu dan tidak memihak mengamati kita Seperti kita mengamati kultur bakteri dalam preparat agar Untuk mengetahui Apakah tahun ini pun kita berhasil menghindari membinasakan diri sendiri Tapi ada penjelasan lain yang konsisten dengan semua yang kita ketahui Seandainya bertahun-tahun lalu peradaban maju yang bisa bepergian antar bintang Muncul di lokasi sejauh 200 tahun cahaya Peradaban ini tidak akan punya alasan untuk beranggapan ada yang istimewa dengan bumi Kecuali jika pernah berada di sini Tidak ada artefak teknologi manusia Tidak ada Tidak pula transmisi radio Yang berkesempatan bepergian sejauh 200 tahun cahaya Sekalipun bergerak dengan kecepatan cahaya Dari sudut pandang mereka semua Sistem bintang dekat Sama menariknya untuk dijelajahi atau dikolonisasi Suatu peradaban berteknologi baru Setelah menjelajahi sistem keplanetanya sendiri dan mengembangkan penerbangan antar bintang Akan perlahan-lahan mulai menjelajahi bintang-bintang dekat Sebagian bintang mungkin tidak punya planet-planet yang cocok Mungkin planet-planet itu berupa planet raksasa atau asteroid yang sangat kecil Bintang-bintang lain mungkin punya sekelompok planet yang cocok Tapi beberapa mungkin telah dihuni atau atmosfernya beracun atau iklimnya tidak nyaman Dalam banyak hal Para kolonis mungkin harus mengubah planet supaya menjadi cukup nyaman Atau secara picik kita sebut terraform Mengubah suatu planet akan membutuhkan waktu Kadangkala planet yang telah cocok mungkin akan ditemukan dan dikoloni Pemanfaatan sumber daya planet sehingga wahana antar bintang baru dapat dibangun di sana Akan menjadi proses yang lambat Pada akhirnya Misi eksplorasi dan kolonisasi generasi kedua akan meluncur menuju bintang-bintang yang belum pernah dikunjungi Dan dengan cara ini Peradaban mungkin akan perlahan bergerak seperti tanaman merambat di antara planet-planet Mungkin saja tak lama kemudian Dengan koloni orde ketiga atau lebih tinggi yang mengembangkan planet-planet baru Peradaban lain yang berkembang secara terpisah akan ditemukan Sangat mungkin, sangat dimungkinkan kontak telah dilakukan dengan menggunakan radio atau sarana komunikasi jarak jauh lainnya Pendatang-pendatang baru itu mungkin merupakan ragam lain masyarakat kolonial Dapat dibayangkan dua kebudayaan yang berkembang dengan kebudayaan planet yang berbeda Akan saling mengabaikan Pola-pola jaringan pengembangan saling berjalin Tapi tidak bertentangan Mereka mungkin bekerjasama dalam penjelajahan suatu wilayah di galaksi bimah sakti Peradaban-peradaban dekat bahkan bisa menghabiskan waktu selama jutaan tahun dalam proyek-proyek terpisah Atau proyek-proyek bersama tanpa pernah menemukan tata surya kita yang aneh Tak ada peradaban yang mungkin hidup hingga mencapai fase penjelajahan antar bintang Kecuali berilah peradaban ini membatasi jumlah anggotanya Masyarakat mana saja yang mengalami ledakan populasi akan terpaksa mengalokasikan semua energi dan kemampuan teknologinya Untuk memberi makan dan mengurusi populasi di planet asalnya Kesimpulan ini sangat kuat dan tidak berdasarkan ciri peradaban tertentu Di planet yang mana saja Apapun sistem biologis atau sosialnya Pertambahan penduduk secara eksponensial akan menghabiskan sumber daya Sebaliknya Peradaban mana saja yang sungguh-sungguh melakukan penjelajahan dan kolonisasi antar bintang Pasti telah menerapkan pertumbuhan populasi nol Atau sesuatu yang serupa selama bergenerasi-generasi Tapi peradaban dengan laju pertumbuhan populasi rendah Akan membutuhkan waktu lama untuk mengkoloni banyak planet Sekalipun pembatasan laju pertumbuhan populasi bisa diringankan setelah tiba di planet yang subur Saya bersama kolega saya William Newman Telah menghitung bahwa jika sejuta tahun lalu Satu peradaban penjelajah antariksa dengan laju pertumbuhan populasi yang rendah Muncul di tempat sejauh 200 tahun cahaya dan menyebar keluar Mengkoloni planet-planet yang cocok sepanjang perjalanan mereka Maka pesawat survei mereka akan memasuki tata surya kita kira-kira sekarang Tapi sejuta tahun adalah periode waktu yang sangat lama Jika peradaban terdekat lebih mudah daripada sejuta tahun Maka mereka masih belum sampai di sini Bola Beredius 200 tahun cahaya berisi 200 ribu matahari Dan mungkin jumlah yang sama untuk planet-planet yang cocok untuk kolonisasi Baru setelah 200 ribu planet lain di koloni Tata surya kita mungkin akan tak sengaja didapati telah dihuni peradaban asli Apa artinya berumur sejuta tahun bagi sesuatu peradaban? Kita telah punya teleskop radio dan wahana antariksa selama beberapa dasar-warsa Peradaban berteknologi kita berumur beberapa ratus tahun Gagasan-gagasan sains modern berusia beberapa ribu tahun Peradaban secara umum berumur beberapa puluh ribu tahun Manusia telah berevolusi di planet ini baru beberapa juta tahun lalu Dengan laju kemajuan teknik seperti kemajuan kita saat ini Suatu peradaban maju berusia jutaan tahun jauh melampaui kita Sebagaimana kita melampaui kukang atau monyet Akankah kita mengenali keberadaannya? Akankah masyarakat yang sejuta tahun mendahului kita Tertarik dengan kolonisasi atau penjelajahan antar bintang? Ada alasan mengapa umur manusia terbatas? Kemajuan pesat dalam biologi dan medis akan menguat alasan itu Dan mengarah ke pengobatan yang tepat Mungkinkah kita begitu tertarik pada penerbangan antariksa Karena itu cara mengabadikan diri melampaui umur kita sendiri? Akankah peradaban yang terdiri atas makhluk-makhluk fana Menganggap penjelajahan antar bintang pada dasarnya adalah kekanak-kanakan? Mungkin saja kita belum dikunjungi karena bintang-bintang tersebar berlimpah-limpah di luasnya angkasa Sehingga sebelum peradaban terdekat tiba Peradaban itu telah mengubah motivasi penjelajahan atau berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang tak terdeteksi oleh kita Pola baku dalam fiksi sains dan literatur tentang UFO Mengasumsikan makhluk-makhluk ekstraterestrial kurang lebih secakap kita Barangkali mereka punya pesawat antariksa dan senjata yang berbeda Tapi di dalam pertempuran dan fiksi sains senang sekali menggambarkan pertempuran antar peradaban Mereka dan kita cukup seimbang Sebetulnya, kecil sekali peluang dua peradaban galaktik akan berinteraksi di level yang sama Dalam konfrontasi, salah satu peradaban akan selalu mendominasi peradaban lain Sejuta tahun sangatlah lama Seandainya suatu peradaban maju akan datang ke tata surya kita Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya Sains dan teknologi mereka akan jauh lebih maju daripada milik kita Tak ada gunanya mengkhawatirkan kemungkinan adanya maksud jahat dari peradaban maju yang mungkin membuat kontak dengan kita Lebih mungkin, kenyataan bahwa mereka telah bertahan hidup cukup lama Berarti mereka telah belajar hidup sendiri dan hidup berdampingan dengan peradaban lain Mungkin, ketakutan kita akan kontak ekstraterestrial adalah semata-mata proyeksi keterbelakangan kita sendiri Suatu ungkapan rasa bersalah dari hati nurani atas masa lalu kita Kehancuran peradaban yang hanya sedikit lebih terbelakang daripada kita Kita ingat Kolombos dan suku Arawak, Kortes dan Aztek Bahkan nasib suku Tlingit bergenerasi-generasi setelah La Perouse Kita mengingatnya dan kita khawatir Tapi seandainya armada antar bintang muncul di langit kita Saya perkirakan kita akan bersikap sangat ramah Tipe hubungan yang sangat berbeda malah lebih mungkin Kasus yang telah kita bahas di mana kita menerima pesan yang padat dan rumit Mungkin melalui radio dari peradaban lain di antariksa Tapi tidak melakukan kontak fisik dengan mereka Paling tidak untuk sementara Dalam kasus demikian Peradaban yang mengirimkan pesan tidak mungkin mengetahui apakah kita telah menerima pesan tersebut Bila kita mendapati pesannya menyakitkan hati atau menakut-nakuti Kita tidak harus membalasnya Tapi seandainya pesan itu mengandung informasi berharga Konsekuensinya untuk peradaban kita sendiri akan mencengangkan Wawasan tentang sains dan teknologi Seni, musik, politik, etika, filsafat dan agama peradaban asing Dan yang terpenting Deprovincialisasi besar-besaran pada kondisi manusia Kita akan mengetahui apalagi yang mungkin ada Karena kita akan berbagi pengetahuan sains dan matematika dengan peradaban lain Saya yakin bahwa pemahaman pesan antar bintang akan menjadi bagian termudah dalam permasalahan ini Meyakinkan Kongres Amerika Serikat dan Dewan Kementerian Uni Soviet Untuk membiayai pencarian kehidupan cerdas ekstraterestrial adalah bagian yang sulit Sebetulnya Peradaban mungkin dapat dibagi menjadi dua kategori Dua kategori besar Kategori pertama Peradaban yang para ilmuannya tak mampu meyakinkan pihak-pihak non-ilmuwan untuk mengesahkan pencarian kehidupan cerdas di luar planet Energi-energinya ditujukan hanya untuk kebutuhan domestik Persepsi-persepsi yang telah lazim tetap tidak disanggah Masyarakatnya bimbang dan menarik diri dari bintang-bintang Kategori kedua Peradaban di mana visi hebat mengenai hubungan dengan peradaban lain diceritakan secara luas dan pencarian besar-besaran dijalankan Ini adalah salah satu dari beberapa upaya manusia yang kalau gagal pun tetap dianggap kesuksesan Bila kita dengan seteliti-telitinya menjalankan pencarian sinyal radio ekstraterestrial yang mencakup jutaan bintang dan tak mendengar apa-apa Kita akan berkesimpulan peradaban galaktik sangatlah langka Suatu takaran atas kedudukan kita di alam semesta Itu akan memberitahukan dengan jelas betapa langkanya makhluk hidup seperti di planet kita Dan akan menegaskan nilai individu setiap manusia Lebih daripada segala hal lain dalam sejarah manusia Seandainya kita berhasil Sejarah spesies kita dan planet kita akan berubah selamanya Kiranya mudah bagi makhluk ekstraterestrial untuk membuat pesan antar bintang buatan yang jelas Misalnya, 10 bilangan prima pertama Bilangan yang hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri dan angka 1 adalah 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 Sangatlah tidak mungkin proses fisik alami yang mana saja bisa mentransmisikan pesan radio yang hanya berisi bilangan prima Jika kita menerima pesan semacam itu Kita akan menyimpulkan peradaban di luar sana Minimal menyenangi bilangan prima Tapi, kemungkinan besar yang terjadi adalah komunikasi antar bintang akan menjadi semacam palimpsest Pesan yang dituliskan di atas pesan lain Seperti palimpsest Para penulis kuno yang kekurangan lontar atau batu Lalu menimpakan pesan-pesan mereka di atas pesan-pesan lama Mungkin di frekuensi yang berdekatan atau tempo yang lebih cepat Terdapat pesan lain yang menjadi semacam buku ajar Yakni pengantar bahasa percakapan antar bintang Buku ajar ini akan diulang-ulang karena peradaban yang mentransmisikan pesan Tidak mengetahui kapan kita menangkap pesan Lalu, jauh di dalam palimpsest Di bawah sinyal pengumuman dan buku ajar Terdapat pesan sesungguhnya Teknologi radio memungkinkan pesan yang padat sekali Mungkin saat kita menangkapnya Kita mendapati kita sampai di tengah-tengah buku Encyclopedia Galactica volume 3 3267 Kita bakal menemukan hakikat peradaban lain Bakal ada banyak peradaban masing-masing terdiri atas organisme-organisme Yang jauh berbeda dengan organisme mana saja yang ada di planet ini Mereka bakal melihat alam semesta dengan agak berbeda Mereka bakal punya seni dan fungsi-fungsi sosial yang berbeda Mereka bakal tertarik dengan hal-hal yang tak pernah kita bayangkan Dengan membandingkan pengetahuan kita dan pengetahuan mereka Kita akan tumbuh tak terbatas Dan dengan informasi yang baru didapatkan dan disimpan rapi dalam memori komputer Kita akan bisa mengetahui peradaban mana tinggal di belahan mana galaksi Bayangkan komputer galaksi yang amat besar Suatu tempat penyimpanan informasi mutakhir mengenai sifat dasar dan aktivitas Semua peradaban di galaksi Mimasakti Perpustakaan kehidupan yang amat besar di kosmos Di antara isi Encyclopedia Galactica Mungkin terdapat kumpulan ringkasan peradaban-peradaban itu Informasi yang penuh teka-teki Menantang Mengesankan bahkan setelah kita berhasil menafsirkannya Akhirnya Setelah menghabiskan waktu sesuka kita Kita akan memutuskan membalasnya Kita akan mentransmisikan informasi tentang diri kita Mula-mula informasi dasar Sebagai permulaan dialog panjang antar bintang yang akan kita mulai Tapi karena amat besarnya jarak ruang antar bintang dan terbatasnya kecepatan cahaya Bakal diteruskan oleh keturunan jauh kita Dan pada suatu hari nanti Di suatu planet yang mengitari bintang jauh Makhluk yang berbeda dengan kita akan meminta versi cetak Encyclopedia Galactica edisi terbaru Dan memperoleh sedikit informasi tentang masyarakat terbaru Yang akan bergabung dengan komunitas peradaban-peradaban galaktik Terima kasih dan bersambung ke bab 13